Akibat curah hujan yang tinggi, akses jalan lintas wisata di Kabupaten Langkat Sumatera Utara, menuju Kabupaten Karo Lomsor, sejumlah kendaraan tidak bisa melintas dan harus berputar arah. Beginilah kondisi Lomsor di jalan lintas wisata dari desa Pama Semelir, kecamatan Seibingek, Kabupaten Langkat menuju Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Material tanah, batu dan pepohonan menutupi seluruh badan jalan. Akibatnya kendaraan seperti mobil tidak bisa melintas. Namun untuk sepeda motor sudah bisa dilalui dengan cara menaiki lomsoran dan dibantu warga sekitar. Menurut sejumlah warga mengatakan lomsor terjadi pagi tadi akibat curah hujan yang tinggi. Warga secara swadaya membantu pengendara sepeda motor yang melintas, namun untuk mobil tidak bisa melintas sama sekali. Warga berharap agar pemerintah daerah segera menurunkan alat berat guna menyingkirkan material. Lomsor dari badan jalan agar warga yang melintasi jalan ini bisa segera melintas. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!